Bismillahirrahmanirrahim Diisi silahkan di depan yang masih kosong Berapat saja Setiap ada yang kosong berarti ada hak orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Alladhi kholakol mautawal hayata liabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sahabat-sahabat sekalian Berat ringannya masalah yang kita hadapi Sebetulnya bukan pada masalahnya Berat ringannya hidup itu tergantung Allah menolong kita atau tidak Halo jelas tidak nih Kalau Allah menolong tidak ada yang susah Seberat apapun masalah Kalau ditolong oleh Allah jadi mudah Seringan apapun masalah Kalau jauh dari pertolongan Allah pasti susah Jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah Layakah kita ditolong oleh Allah Masalah rizki itu masalah paling cemen Bagi Allah Kalau Allah mau ngasih pasti dapat Surat Yunus 107 A'udzubillahiminasyaitonirajim Wa iyamsaskallahu bidhurrin falakashifallahu illahu Dan sekiranya Wa iyamsaskallahu Allah menurunkan kemudaratan Kepadamu tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu Illahu selain dia Allah Jadi Kalau ada musibah apapun bentuknya Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah Wa iyuridka bikhairin Dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu Fala broderli fadli Tidak ada yang bisa menolak Yushibubihi mayasya'ubin ibadih Wahual gufuru rohim Dia berikan kepada hamba yang dikehendakinya Dan dialah Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Jadi hadirin Mau menjerit sekeras apapun Mau berlari ke penjuru bumi manapun Mau menghibah kepada siapapun Tetap cuma satu Yang bisa menolong Hanyalah Hanyalah Allah Bergabung jin dan manusia Akan menolong kita Kalau Allah tidak kehendaki Terjadi tidak? Tidak Sama sekali tidak Bergabung jin dan manusia Mau mencelakakan kita Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka Celaka tidak? Tidak Semua itu Hanya baru bisa terjadi Dengan izin Allah baik nikmat Maupun Musiwah Yang tadi surat Yunus 107 Ya Jadi Yang harus kita lakukan Dalam hidup ini Sebetulnya bukan Menyelesaikan masalah Yang harus kita lakukan Dalam hidup ini Bagaimana Supaya kita Ditolong oleh Allah Menyelesaikan masalah kita Karena Kita ini Tidak dirancang Menyelesaikan masalah sendiri Tidak Kita ini La haula Wala kuwata Illa billah Apa artinya? Jawab Hadirin Kita ini Tidak ada Daya Tidak ada Kekuatan Kecuali Ditolong oleh Allah Nah Masalah kita ini Kalau ada masalah Kita sibuk Memecahkannya sendiri Padahal Bukan itu Tugas kita Coba dengar Surat Atolak Ayat 2 dan 3 A'udhu billahi minasyaitanirajim Wa mayyataqillah Yaj'allahu Makhrojan Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Yaj'allahu Makhrojan Allah berikan Baginya Makhrojan Jalan keluar Dan Allah berikan Karunia Yang tidak diduga-duga Tidak disangka-sangka Jadi tidak harus Semua masalah itu Terdeteksi oleh kita Solusinya Tidak harus Dan barang siapa Yang bertawakal Kepada Allah Baginya Allah cukupi Jadi Sebetulnya Hidup Berkecukupan itu Berbanding lurus Dengan tingkat Ketawakalan Walaupun Banyak uang Banyak harta Hati tidak Tawakal Tidak akan cukup Disiksa saja Oleh keinginan Yang tidak ada Ujungnya Nah Bapak Ibu Jadi Kalau ada Masalah itu Jangan Panik oleh Masalahnya Karena Masalah yang Menimpa Kita itu Sudah diukur Oleh Allah Sesuai dengan Dosis kita Tidak mungkin Anak SD Ujiannya SMA Mustahil Tidak usah Dikerjakan Allah tahu Keadaan kita Lebih tahu Daripada kita Sendiri Tidak ada Yang lebih Menyayangi Manusia Hambanya Kecuali penciptanya I love you So much So much So much Sesayang-sayangnya Orang ke kita Dikit Ibu Bapak Sayang ke kita Dikit Dibanding dengan Sayangnya Allah Kepada Kita Ciptaannya Kalau Allah Sebel sama kita Mau dimusnahkan Model kita Pantesnya Kita ini Kan disambar Petir Apa Coba Apa yang Membuat kita Layak Diterima Solat Barusan Duhur Ngelantur Sekenanya Memang Gerakan Ruku Sujud Mulut Bacaan Tapi Hati Allah Tahu Hati kita Ngelantur Sedekah Nanti bisa Lihat Ya Kok Dibanding Dengan Uang Yang ada Sedekah Gak ada Apa-apanya Dibanding Dengan Rezeki Yang Allah Berikan Apa Andalan Kita Ngaji Eh Dengan WA Banyakan WA Dosa Melimpah Kalau Allah Mau Itung Itungan Model kita Ini Jelebet Petir Gosong Selesai Tapi Enggak Aib Ditutup Orang Lain Tidak Tahu Kebusukan Kita Benar Pada Menghormati Menghargai Rezeki Cukup Pagi Siang Malam Ah Ditambah Ditambah Lagi Ini Kemasjid Solat Ada yang Tidak Kemasjid Solat Banyak Yang tidak Kemasjid Banyak Dibanding Yang ke Masjid Betul Dari yang Kemasjid Senang Belajar Agama Lebih Sedikit Lagi Tidak Ada yang Lebih Menyayangi Kita Selain Allah Tidak Ada Yang Lebih Tahu Persoalan Kita Selain Allah Karena Dia yang Mendesain Kita Dia yang Menciptakan Kita Dia pula Yang tahu Semua Keperluan Semua Keinginan Semua Masalah Kita Sepenuhnya Karena Terjadinya Juga Dengan Ijin Allah Allah Tahu Kita laparlah Dia yang Ciptakan Lambung Dia yang Menciptakan Aneka Enzim Dan Allah Juga Yang Mendatangkan Kita Allah Tahu Kita Perlu Oksigen Allah Ciptakan Paru-paru Allah Siapkan Oksigen Gratis Karena Kalau Bayar Jarang Nafas Ya Saudara Nyebrot Kesini Mengeluarkan Karbon Dioksida Keperluan Saya Oksigen Coba Itu Gimana Hidung Saya Bisa Memilah Oksigen Dengan Karbon Dioksida Ini Kan Sebrot Sebrot Nah Apalagi Ketawa Itu Masif Itu Serangan Bagi Jiwa Saya Pakai Alat Apa Allah Tahu Yang Saya Perlukan Oksigen Walaupun Saudara Nyebrotkan Karbon Dioksida 70% Badan Ini Cairan Kalau Kurang Cairan Otak Saya Kuled Susah Susah Mikir Darah Mengental Gak Bisa Mengantarkan Nutrisi Datang Ini Cairan Tanpa Saya Tahu Dimana Mata Airnya Tanpa Saya Tahu Gimana PH Jadi Tujuh Tanpa Saya Tahu Bagaimana Bakteri Bakteri Jelek Diilangin Beres Begitulah Hadirin Termasuk Keperluan Keperluan Lainnya Keperluan Ingin Disayang Keperluan Ingin Itu kan Software Ada pada Kita Tanpa Kita Ingin Yang Belum Nikah Yang Tau 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 Menciptakan Ingin Nikah Itu Siapa Kenapa Tidak Naksir Tiang Ini Oh Enggak Aneh Ya kan Atau Atau Misalkan Ada Kambing Lewat Enggak Itu Software Syahwat Software Cinta Software Rindu Software Marah Jengkel Kangen Itu kan Kita gak Ngerti Kenapa Ada Kangen Kenapa Ada Cemburu Apa Seperti Apa Cemburu Bentuknya Kau Pening Itu Allah Ciptakan Dan Mudah Bagi Allah Mengobati Cemburu Gelisah Kalau Kembali Ke Pemiliknya Tidak Ada Yang Lebih Mengerti Persoalan Kita Selain Dan Tidak Ada Yang Bisa Menolong Kita Selain Hanya Allah Mahluk Itu Cuma Jalan Yang Allah Gerakan Seperti Sekarang Pertemuan Ini Siapa Yang Hari Ini Takdirnya Bekal Dapat Ilmu Ini Dia Datang Kesini Atau Nonton Lewat Medsos Berapa Banyak Yang Tidak Pernah Ada Rencana Kesini Kesini Betul Kau Tahu Ada Yang Tidak Tau Ujuk Ujuk Ada Disini Ada Tidak Ada Mana Ada Ujuk Ujuk Ya Udah Rencana Mau kesini Enggak Bapak Ujuk Ujuk Harus Ada Yang Aku Langsung Soleh Semua Ya Ada Yang Tidak Sengaja Ada Apa Kerumun Kerumun Siapa Yang Pake Sorban Gitu Pengen Tahu Dia Boleh Ya Ya Jadi Saya Cuma Jadi Jalan Sampainya Ilmu Ini Kalau Seseorang Dikehendaki Allah Sampai Suatu Ilmu Pasti Ilmu Itu Sampai Kalau Seseorang Dikehendaki Allah Rezeki Itu Dapat Pasti Dapat Makhluk Itu Jalan Saja Allah Yang Menguasai Pertemuan Allah Yang Menguasai Setiap Kejadian Makanya Hadirin Otak Kita Harus Mikir Layakah Saya Ditolong Oleh Allah Itu Pikiran Kita Mau Nyari Jodoh Gimana Gimana Bisa Nikah Kalau Allah Tidak Mengizini Ya Ini Ada Teman Saya Rajin Sekali Melamar Tidak Ada Yang Jadi Serius Uang Tidak Kurang Sampai Dia Nanya Itu Kurang Apa Ya Saya Tidak Tau Kurang Apa Kenapa Saya Batal Terus Mau Menikah Judulnya Satu Allah Belum Ijinkan Ada Dokter Ahli Kandungan Dan Ahli Bayu Tabung Lah Giliran Istrinya Dibikin Bayu Tabung Tidak Jadi Jadi Aneh Kata Dia Saya Itu Aneh Nolong Yang Lain Jadi Nolong Istri Sendiri Dan Memang Bukan Bapak Yang Bikin Anak Ada Dokter Spesialis Ngobatin Epilepsi Lah Anaknya Jadi Epilepsi Sekarang Ini Gimana Ada Allah Yang Menguasai Hadirin Sekalian Masalah Kita Itu Adalah Itu Dia Kebanyakan Mikir Kurang Jikir Harusnya Bagaimana Banyak Jikir Jangan Ngarang Hadirin Banyak Jikir Kurang Jikir Teori Dari Harusnya Banyak Jikir Kurang Mikir Siapa Yang Nyeruh Kayak Gitu Harusnya Tiap Mikir Jadi Jikir Mikir Kesehatan Langsung Ingat Ke Allah Lah Ini tubuh Milik Allah Aduh Jerawat Saya Timbul Tiap Jerawat Itu Allah Yang Nimbulin Enggak Boleh Lihat Jerawat Hanya Ingat Kuman Ini Tiba Kuman Kuman Itu Kerjanya Cuman Bertasbih Emang Bagian Ngegedein Jerawat Dia Allah Yang Menggenggam Kuman Benar Ingat Virus Ingat Allah Uh Sekarang Musim Jamuk Nyamuk Demam Bedarah Lah Demam Bedarah Nyamuk Ciptaan Siapa Mbak Aidas Itu Ciptaan Siapa Jangan Mentang-mentang Keren Punya Anak Aidas Ajepti Itu Nyamuk Hadirin Allah Sakit Batuk Harus langsung Ingat Allah Ini Tenggorokan Bukan Punya Saya Ingat Apapun Harus Nyambung Ke Allah Karena Dia Pemilik Penguasa Penentu Segalanya Wah Gimana Sekarang Bisnis Lagi Sulit Sulit Itu Kalau Memang Lagi Dibikin Sulit Oleh Allah Situasi Sesulit Apapun Yang bagian Dimudahkan Ya mudah Saja Kami Ingat Tahun 98 Itu Resesi Darut Ohid Dalam Situasi Resesi Enggak Tuh Enggak Berkurang Waktu Itu Kotej Kita Bangun Resesi Resesi Rezeki Dari Allah Rezeki Dari Allah Ah Dolar Naik Gimana Ya Enggak Apa Rezeki Dari Allah Tidak Tergantung Naik Turunnya Dolar Saudara Ingin Dolar Dibawah 10.000 Gampang Simpen Dolar Dibawah 10.000 Ya Bebes Susah Susah Amat Mudah-mudahan Sehat Ya Ini penting Nah Sesudah Ingat Allah Apa Nah Ini dia Innaloha Layang Zuru Ila Suwarikum Wa'amwalikum Walakin Yang Zuru Ila Kulubikum Wa'amalikum Jadi Allah Tidak Lihat Rupa Dan Harta Tapi Lihat Hati Kemana Hati Ini Bergantung Itu Menentukan Karena Allah Menggantungkan Pertolongannya Dengan Prasangka Ana Indad Dhani Abdibi Aku Sesuai Dengan Prasangka Hambaku Sampai Sejauh Mana Kita Ke Allah Itu Menentukan Hadirin Allah Tahu Allah Wa'asiru Kaulakum Awijharubi Innahu Ali Mumbidati Sudur Al-Mulk Ayat 13 Mau Engkau Rahasiakan Kata-katamu Mau Engkau Jaharkan Allah Tahu Isi hatimu Ini Kayak Sekarang Ini Allah Tahu Ini Maksud Saya Bicara Ini Allah Melihat Allah Tahu Otak Saya Bekerja Seperti Apa Allah Tahu Isi hati Saya Seperti Apa Allah Tahu Setiap Lirikan Mata Saya Hakul Yakin Nah Itu Yang Penting Sekali Kita Jaga Husnudzon Kepada Allah Berbaik Sangka Ini Allah Tahu Saya Di uji Ujian Terjadi Dengan Ijin Allah Ujian Ini Pasti Sudah Diukur Oleh Allah Allah Mahabai Tidak Mungkin Memberikan Kepada Hambanya Untuk Menjolimi Hambanya Tidak Allah Menegur Saya Dengan Ujian Ini Saya Akan Diingatkan Terhadap Kesalahan Akan Dikugurkan Dosa-dosa Saya Akan Diberikan Pahala Kalau Saya Menyikapinya Dengan Benar Allah Satu-satunya Yang Bisa Menyelesaikan Persoalan Saya Ini Bulat Itu Hati Hadirin Disini Biasanya Kegagalan Pertama Ya Kan Halo Kita Sukastu Udon Ya Allah Kenapa Saya Ditimpa Ini Dimana Keadilan Mau Diadili Ah Ancur Hadirin Hancur Hancur Diadili Jangan Menganggap Allah Tidak Adil Kenapa Teman-teman Saya Sudah Menikah Kenapa Saya Belum Ya Allah Padahal Saya Sudah Tahajud Emang Khusuk Enggak Juga Tahajud Tahajud Yang Kedua Allah Yang Zuru Ilak Kulubikum Wa A'malikum Ama Jadi Lebih sibuk Dengan Ama Jadi Kalau Ada Masalah Nanti Allah Ngebimbing Otak Kita Mikir Apa Kalau Perlu Data Nanti Allah Datangkan Data Lewat Siapa Kalau Perlu Informasi Nanti Informasi Masuk Lewat Apa Kalau Kita Perlu Ketemu Orang Nanti Allah Menggerakkan Orang Ketemu Kita Kalau Kita Perlu Obat Nanti Kita Akan Jumpa Dengan Obatnya Kalau Kita Perlu Modal Nanti Allah Gerakan Siapa Yang Bekal Nitipin Modal Ke Kita Tapi Saya Tidak Punya Jaminan Dikirim Orang Yang Gak Perlu Jaminan Kalau Punya Utang Harus Bayar Tapi Allah Tidak Tahu Tidak Punya Uang Buat Bayarnya Allah Udah Pasti Tahu Tinggal Dibalikin Yang Utangin Udah Dih Gak Perlu Bayar Lunas Ya Kan Salah Satu Lunas Utang Kan Dibuat Ridho Orang Dan Tidak Sulit Allah Membuat Orang Itu Jadi Ridho Nih Saya Ini Saya Datang Mau Nagih Kenapa Kesini Jadi Prihatin Lihat Saudara Halal Peres Saya Sudah Ngalamin Hadirin Dulu Punya Hutang Waktu Beli Apa Aset Enggak Ingat Suatu Saat Ingat Pasti Yang Bikin Ingat Aduh Ya Allah Saya Punya Hutang Cari Nomor Telepon Ketemu Pak Saya Punya Hutang Hutang Apa Ada Pak Saya Hutang Waktu itu Tidak Dicatat Bapak Begitu Aja Saya Niat Baik Tidak Usah Gitu Lunas Peres Aduh Legit Paling Enak Kan Bayar Utang Dilunasi Oleh Yang Ngutangin Dan Itu Tidak Rumit Sama Sekali Bagi Allah Tinggal Disuit Termasuk Yang Tadinya Sebel Jadi Suka Yang Suka Jadi Sebel Itu Tidak Rumit Sama Sekali Bagi Allah Kejadian Itu Hadirin Di Pesantren Dulu Ada Seorang Muslimah Lihat Lelaki Dijodoh Jodoh Saya Nikah Sama Dia Amit Amit Cuh Cuh Meludah Tiga Kali Allah Melihat Yang Meludah Sekarang Punya Anak Nikah Sama Atau Apa Sulitnya Sebel Jadi Senang Sebaga Senang Jadi Sebel Itulah Sebabnya Kalau Sebel ke Orang Jangan Berlebihan Bisa Ditaklirkan Ngejar Ngejar Dia Kan Tidak Enak Halo Kenapa Begitu Allah Yang Ngebulak Balik Hati Makanya Husnuzon Ke Allah Mutlak Kalau Ada Kejadian Ridok Dengan Takdir Apapun Karena Kita Ini Milik Allah Sesuka Pemiliknya Kita Di Apa Apain Aja Dan Allah Itu Maha Baik Selama Ini Aja Enggak Pernah Berbuat Jelek Ke Kita Jawab Sehari Saja Dalam Seumur Hidup Sejam Semenit Sedetik Sekejap Setiap Saat Kita Dalam Kebaikan Allah Maka Termasuk Kepahitan Pun Bagian Kebaikan Dari Allah Husnuzon Lalu Apa Amalan Yang Harus Saya Lakukan Sesudah Husnuzon Saran Saya Yang Pertama Sabar Itu Sabar Terus Gimana Sabar Itu Menahan Diri Mengendalikan Diri Dari Apapun Yang Allah Tidak Suka Tahan Lalu Kita Bereaksinya Yang Allah Suka Kejadian Aduh Cilaka Jangan Enggak Sabar Keluarkannya Innalillah Wa Inna Ilahi Rajamun Ayo Udah Gitu Sholat Jangan Posting Sabar Ya Allah Itu Enggak Sabar Hati-hati Memposting Penderitaan Itu Biasanya Mencerminkan Ketidak Ridwan Kepada Takdir Ngapain Segala Di Posting Ya Allah Sudah Enggak Usah Di Posting Malah Nyebut Allah Di Posting Hanya Engkau Ya Rauh Kenapa Harus Nulis Begitu Dengan Nyumput Aja Hanya Engkau Ya Allah Ini Ya Allah Hanya Engkau Lebih jelek Lagi Dan Allah Tahu Kita Ngadunya Itu Kepostingan Masih Ingat Ceramah Yang Lalu Orang Yang Suka Memposting Penderitaan Berapa 80% Itu Tidak Peduli Ada yang Baca 17% Puas Ya Kamu Menderita Gitu Ada yang 3% Enek Bacanya Jadi 100% Gagal Total Tapi Kalau Ngadunya Ke Allah Memang Itu Yang Allah Tunggu Allah Bikin Musibah Supaya Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Roji'un Kami Ini Milik Allah Kami Kembali Kepada Allah Itu Sabar Udah Itu Sholat Rasulullah Itu Sholat Makanya Sedih Sholat Sakit Sholat Sakit Hati Sholat Cemburu Sholat Takut Sholat Punya Keinginan Sholat Tahan Diri Tumpahkan Ke Allah Apalagi Yang Kira-kira Efektif Sekali Untuk Mendatangkan Pertolongan Allah Hilangkan Penghalangnya Apa Penghalang Dosa Makanya Lihat Yang datang Ke Imam Hasan Al-Basri Shih Saya Ini Kemarau Panjang Di kampung Kami Amalannya Apa Supaya Allah Menurunkan Hujan Berbanyak Istighfar Datang Lagi Shih Ekonomi Lagi Sulit Saya Uang Diki Terbatas Belum Lagi Utang Adakah Amalan Yang Bisa Membuka Pintu Rizki Berbanyak Istighfar Datang Lagi Tamu Shih Kami Menikah Udah Lama Tapi Belum Punya Anak Aja Ingin Punya Anak Adakah Amalannya Berbanyak Istighfar Datang Lagi Tamu Panen Gagal Shih Bagaimana Supaya Bisa Tumbuh Bagus Berbanyak Istighfar Ada Yang Bicara Shih Ini Tiap Pertanyaan Jawabannya Itu Itu Aja Itu Bukan Perkataanku Itu Kalam Allah Surat Nuh Ayat 10 Dan 11 Astag Adal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka Aku Berkata Kepada Mereka Mohonlah Ampunan Kepada Tuhanmu Sungguh Dia Maha Pengampun Miscaya Dia Akan Menurunkan Hujan Yang Lebat Dari Langit Kepadamu Surat 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 Nuh Ayat 10 Nih Bagi Bagi Gersang Baik Tanahnya Maupun Hatinya Banyak Istighfar Bagi Yang Kekurangan Rizki Ini Saya Lihat Wajahnya Maaf Ya Wajah Saya Enggak Mengatakan Minus Ya Tapi Wajah Memerlukan Memerlukan Tambahan Banyak Istighfar Asli Asli Hadirin Astagfirullah Lazim Karena Penghalangnya Adalah Dosa Kita Naik Mobil Kaca Kotor Mana Yang Dipikir Jalan Atau Bersihkan Kaca Jawab Hadirin Mumpung Gampang Ya Ada Mobilnya Juga Belum Punya Ya Ngarang Aja Mana Sudah Lakukan Bersihkan Kaca Atau Pikirin Jalan Namanya Juga Enggak Kelihatan Dipikirin Pusing Bersihkan Kaca Jalan Kelihatan Jangan Risau Rejek Itu Semuanya Dalam Genggaman Allah Risau Kalau Tidak Toba Karena Dia Yang Menjadi Penghalang Saya Belum Punya Anak Kenapa Belum Nikah Ya Itu Nikah Dulu Ya Gimana Caranya Itu Berbanyak Istighfar Ini Saya Baca Di Internet Ya Kisah Nyata Di Arab Yang Belum Punya Anak Terus Istighfar Hamil Punya Anak Terus Istighfar Hamil Lagi Sampai Tiga Anaknya Pak Kurangin Istighfarnya Gitu Teteplah Istighfar Untuk Dosa Yang Lain Asli Ini Hadirin Di Darut Tohid Ini Sebetulnya Santri Itu Dianjurkan Minimal Seribu Istighfar Karena Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Punya Dosa Seratus Kali Ingin Dilipat Dimudahkan Urusan Ya Di Antaranya Istighfar Karena Penghalang Pertolongan Allah Adalah Dosa Dan Masyiat Mau Lagi Ditambah Amalannya Selain Baca Kur'an Baca Kur'an Itu Berjuta Kebaikan Saya Dengar Keterangan Malaikat Itu Kan Tidak Membaca Kur'an Tapi Suka Kepada Orang Yang Membaca Kur'an Makanya Dia Mendengarkan Terus Orang Yang Baca Kur'an Kalau Mendengar Suara Hp Begitu Semuanya Tenang Ya Tiduk Biasa Saya Pertama Saudara Gak Tahu Hp Siapa Yang Bunyi Dan Yang Kedua Juga Susah Matikan Tapi Kenapa Dia Bunyi Atulah Seribu Satu Alasan Berbaik Sangka Yang Nelpon Gak Tahu Ini Lagi Pengajian Tapi Kan Harusnya Dimatikan Siapa Tahu Sudah Dimatikan Tapi Kebal Ya Itu Gimana Yang Ngejangankan Kita Ya Dengerin Kalau Lagi Sholat Handphone Bunyi Ini Sedikit Ini Masukan Karena Ada Yang ketika Allah Siapa Tahu Hp Kurang Ajar Kenapa Dia Begitu Nih Ngeganggu Sholat Saya Terus Mikirin Hp Dia Gak Tahu Hp Nya Dimana Yang Bunyi Hp Siapa Dumel Justru Ujian Buat Kita Yang Lagi Sholat Bisa Khusu Atau Tidak Orang Yang Punya Hp Aja Udah Menderita Enggak Usin Dimarahin Ada 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 Ibu Ibu Udah Sepuh Kalau Enggak Ngerti Aku Kudu Kuma Bukan Tidak Ingin Mematikan Gak Tahu Matiin Dan Ingat Pasti Berakhir Jadi Tidak Pernah Ada Hp Yang Bunyi Seumur Hidup Iya Aslin Pengalaman Saya Dengar Termasuk Anak Nangis Enggak Usah Dimarahin Pasti Berhenti Enggak Ada Cerita Anak Nangis Seumur Hidup Ya Kan Nah Jadi Kalau Ada Gitu Ter Relax Terbukti Berhenti Kan Lanjut Baca Quran Hadir Satu Huruf Quran Itu Sepuluh Kebaikan Satu Kali Sepuluh Bismillahirrahmanirrahim Itu Seratu Sembilan Puluh Kebaikan Aneh Kita Baca WA Antong Sekali Berjam Jam Bahkan Waktu Tahajud Waktu Mustajab Diganti Dengan Baca WA Dia Memang Membroadcast Supaya Teman Temannya Bangun Tahajud Dia Sendiri Enggak Dia Sibuk Itu Buka Grup Temannya Dan Membalas Karena Udah Keburu Air Yang Dibaca Kalau Dulu Kandrin Sekarang Contreng Biru Dua Ayolah Hadirin Kalau Nanti Baca Quran Satu Halaman Itu Tiga Menit Kalau Nanti Ngobrol Dengan Tiga Menit Satu Halaman Dandan Mahal Lembar Ya Karena Dandan Lebih Lama Hitungannya Setiap Kehilangan Waktu Dengan Halaman Quran Apalagi Amalannya Solawat Karena Satu kali Solawat Ini Dibalas Sepuluh Kali Oleh Allah Bersolawat Ke Kita Artinya Turun Rohmat Allah Sepuluh Kali Lipat Jangan Sembarangan Hadirin Para Ahli Solawat Itu Banyak Sekali Pertolongan Allah Yang Tidak Diduga Duga Kita Agak Jarang Karena Kita Enggak Ingat Kerasul Apalagi Nah Ini Wallahu Fi Awnil Abdi Makan Al Abdu Fi Awni Akhi Allah Selalu Norong Orang Yang Senang Nolong Disini Sebetulnya Rahasianya Hadirin Jadi Kalau Pengen Ditolong Oleh Allah Tidak Cukup Hanya Memperbaiki Ibadah Mado Tapi Kita Harus Makin Proaktif Dan Produktif Berbuat Kebaikan Kenapa Proaktif Ya Jangan Nunggu Orang Minta Tolong Jangan Nunggu Orang Minta Dibantu Kalau Perlu Kita Memang Menyiapkan Diri Untuk Cari Orang Yang Perlu Dibantu Ini Ada Teman Yang Selalu Nanya Ada 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 Adakah Di pesan Perlu air Tidak Jadi Nanya Bukan kita Bawa proposal Coba Saya perhatikan Dulu Tidak Semua Orang Yang Perlu Itu Berani Minta Benar Ini dia hadirin Jangan kalah oleh orang Jepang Orang-orang lain yang sudah proaktif Lihat pelangga, pelongo Cari alamat ya Iya, boleh saya tahu mau pergi kemana Oh ini saya tunjukkan ke sana Atau saya antar saja Siapa tahu itu yang bisa melepaskan kita dari kesulitan Kita lagi duduk di halaman rumah Ada orang dorong motor Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Mau kemana nih dorong-dorong Habis bensin, tunggu Pak Keluarin bensin kita Dari motor setengah letter Silakan Allah lihat tidak yang kita lakukan Aduh kata yang dorong Ya Allah Saya tidak tahu di mana bom ada Ya Allah Saya lihat dia juga bukan orang kaya Motornya lebih jelek dari saya Tapi hatinya lebih baik Ganti saja ya Allah dengan motor yang bagus Sekalian lah ya rob Mobil itu sekalian Eh setengah letter Kalau Allah takdirkan dia punya Tinggal digerakkan saja siapapun Bisa dapat rezeki itu Benar Rahasianya itu adalah proaktif dan produktif Produktif itu artinya Terus kita tingkatkan kemampuan kita untuk berbuat baik Kenapa Karena yang paling untung dari kebaikan itu adalah kita Coba Kalau kita sedekah Yang untung yang mana Yang disedekahi Atau yang bersedekah Yang ber atau di Dua-duanya untung Yang satu untung dapat Yang satu untung memberi Yang paling beruntung yang mana Yang bersedekah Yang bersedekah atau yang disedekahi Jawab Yang bersedekah Yang ditolak bala yang mana Bersedekah Yang diampuni dosa yang mana Yang bersedekah Yang dilipat gandakan rizkinya yang mana Yang bersedekah Yang ditolong Allah yang mana Yang bersedekah Jadi kita gak perlu nunggu orang lain Terima kasih lah Kita udah untung Mau terima kasih atau tidak Mau menghargai atau tidak Itu mah udah Udah Bukan wilayah kita Wilayah kita tuh Kita diberi kemampuan oleh Allah Nolong orang Itu udah rejeki sekali Sekarang dikasih uang Gak dikasih jalan menyedekahkan Itu hanya memperberat hisap Sudah dikasih tabungan lah Seratus miliar Jangan kagok ya Kalau ngarang tuh Jangan kagok Seratus miliar Tapi oleh Allah ditakdirkan Kopet kedekut buntut kasir cap jahe Mengapa aja mah Udah mah stres oleh petugas pajak Belum lagi KPK Ah capek Gak perlu banyak tabungan Yang perlu tuh Apa Banyak uang Gak perlu pak Yang perlu tuh cukup Perlu untuk makan Cukup Perlu untuk ngasih makan Cukup Perlu buat anak sekolah Perlu buat nyekolahin orang Perlu buat beli rumah Beli apartemen Beli mobil baru Cukup Dengerin ya Orang kaya Belum tentu hidupnya merasa cukup Bisa disiksa oleh Allah hatinya miskin Tapi orang yang cukup Pasti Yeh cukup Dasar pengen Kaya lagi Kaya lagi Orang yang cukup Itu pasti cukup Bukan kaya Nah hadirin sekalian Jadi Kita Ditolong oleh Allah Dikasih rezekinya Dikasih jalan Menafahkan rizki Dan ada satu lagi Karunianya Dikasih Ikhlas Stop itu Kita tuh Tidak nyumbang Anak yatim Itu Rezeki anak yatim Dititipkan Di kita Kalau kita Ngaku-ngaku Sudah nyumbang Anak yatim Berarti oleh Allah Gak jadi Dikasih pahalanya Lah Allah yang ngasih Ke anak yatim Kita cuman Kepilih jadi jalan Di uji Tapi kalau kita Tidak ngaku-ngaku Dan merasa Ini memang Hak anak yatim Dan kita jadi jalan Barulah oleh Allah Dicatatkan Itu amal kita Gitu Memang aslinya Begitu Nikahnya Darut Ohid Bangun masjid ini Ini udah tertulis Di lau mahfud Ini Darut Ohid Masjid ini Sebelum kita ada Udah tercatat Gak ada yang baru Lah daun jatuh saja Ada catatannya Di lau mahfud Masa masjid Sikit-sikit ini Ada catatannya Halo A'ah tolong Jangan terlalu banyak Bicara ya Saya tidak baca Terima kasih Lagi semangat-semangatnya Tidak boleh mengeluh Sampai dimana Tadi saya ngomong Apa Proaktif Dan Produktif Ingat baik-baik ini ya Jadi kita terus belajar Kita terus kembangkan Keterampilan kita Wawasan kita Kemampuan kita Finansial kita Untuk manfaat Itulah rezeki kita Nanti Akan ada sendiri Jalan keluar Tidak harus terlacak Oleh otak kita Ah otak ini Juga Allah yang Menggenggama diri Kalau gak dibuat Gak kepikir Gak kepikir oleh kita Tapi kalau Allah Mau kling Ngasih ide Hikmah kling Saja ada Iya kan Nah otak ini Ciptaan Allah Milik Allah Dalam kekuasaan Allah sepenuhnya Jadi gak adalah Sok pinter Sok pinter Nah masalah terbesarnya Kalau kita berbuat Baik itu adalah Suka kurang ikhlas Nah kurang ikhlas itu Kenapa Karena merasa Saya yang berbuat Harusnya Allah yang berbuat Kita di uji Jadi jalan Jadi jalan aja Udah luar biasa cukupnya Makanya lakukan Lupakan Perlukah kita Mengingat-ingat Jasa kebaikan kita Jawab Perlu tidak Jawab hadirin Yang benar Kalau mengingat-ingat Jasa baik Hati jadi bahagia Atau jadi gelisah Nah itu berarti salah Setiap kali gelisah Alarm dari Allah Ada yang salah Pada diri kita Perlukah kita menunggu Orang lain Perlukah kita menyebut-nyebut Jasa baik kita Jawab Kalau nyebut-nyebut Hati jadi bahagia Atau jadi gelisah Jawab Mau tahu hasilnya Kalau kita nyebut kebaikan Mau tahu Nih ya Coba Ibu-ibu Kalau suami ngomong gini Apa yang ibu rasakan Heh istriku Saya ini suamimu Dia udah tahu Kan nikahnya bareng Saya yang membanting-banting tulang Ini rumah Ini rumah saya yang beli Kalian makan tiap hari Tetesan keringat saya Itu bedak Lipstik Dempul Dan saya yang beli Kalian pergi kemana-mana Kendaraan Siapa yang beliin Bensin itu dari siapa Saya tahu Bagaimana bu Kalau suami ngomong saya begitu Apa jadi bahagia Atau jadi enak bu Jawab Tuh Apa makin sayang Atau jadi sebel Jelas pak Jelas tidak Heh lelaki Jelas Nah kami juga sama Ya bu ya Makanya Udah lah Ada Allah yang berbuat Betul Gimana kalau kebaikan kita Tidak diterima kasihi Jawab Jawab Gak apa-apa Kalau orang tidak Berterima kasih Gimana Tidak apa-apa Berhenti Atau teruskan Berbuat baiknya Kan Mumpung teori nih Kalau praktekan Ada beda judulnya Ya Kenapa lihat Ini gitu pak Yang menjiwai Pisan Gimana Kalau kebaikan kita Tidak dihargai Gak apa-apa Yakin Berhenti atau Teruskan Berbuat baiknya Itu Allah yang Uji kita pak Ada saatnya Orang tidak dibuat Berterima kasih Untuk meningkatkan Kualitas keikhlasan Ada kalanya Orang dibuat Tidak menghargai Kebaikan Gak apa-apa Itu Allah yang Ngatur pak Supaya kualitas Ikhlas kita Teruji Jadi kalau suatu saat Kita bertemu Dengan kondisi Tidak diakui Tidak dihargai Tidak Gak apa-apa Jalanin saja Itu adalah Karunia Allah Untuk meningkatkan Kualitas keikhlasan Kita Kalau kita Kecewa Sakit hati Itu kita Tidak lulus Nah Itulah yang Kita lakukan Kalau kita Kalau kita dalam Kehidupan ini Selalu mengharapkan Pertolongan Allah Proaktif Dan produktif Menolong orang lain Dan Bukan hanya manusia Termasuk Binatang-binatang Pepohonan Karena semua Makhluk itu adalah Ciptaan Allah Milik Allah Dalam kekuasaan Allah Setiap saat Terima kasih Sahabat-sahabat sekalian Tak terasa Satu jam Tidak usah Bertanya Tidak boleh Mempersulit Orang lain Kalau bertanya Nanti sama Ustadz Abdus Soman Alhamdulillah Sahabat-sahabat sekalian Inilah Cerama Saya yang terakhir Saya mohon Maaf Karena Hari ini adalah Hari terakhir Saya ceramah Di sini Di tahun 2019 Ini Ya Maaf Mereka Mereka Iya kan Mas Terus-terusan 2019 Insya Allah Kita bertemu Tahun depan Alhamdulillah 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 Saya jadi nakal Bungin Astagfirullah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita akhiri dengan Doa Tapi sebelumnya Silahkan Bersedekah terlebih dahulu Ujian Apakah teori Tadi Berbekas Atau tidak Kami ada Kami ada catatannya Tiap pertemuan Berapa jumlah Dan Angka berapa Yang dominan Baik Rekan-rekan sekalian Sambil bersedekah Mau dikasih Amalannya Tidak Jangan pernah keluar Dari rumah Kecuali dengan Doa ini Bismillah Tawakalna Allah Tahu artinya Apa Dikatakan Kepada orang Itu Tiga hal Hudita Wakufita Wawukita Jadi Kalau orang Keluar dari rumah Baca doa itu Langsung Dapat tiga Ditunjuki Dicukupi Dilindungi Setan Lemah langsung Tidak berdaya Tapi Jarang Orang yang Keluar rumah Doa baca itu Karena setan Pasti membuat Lupa doa itu Dan Kalaupun doa Kadang-kadang Kurang paham Artinya Bismillah Tawakal Tuh Alallahi La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Artinya Bismillah Dengan Menyebut Nama Allah Tawakal Saya Bertawakal Kepada Allah 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 La Hawla Tiada Daya Wala Kuwata Tidak ada Kekuatan Illa Billah Kecuali Dengan Allah Dengan Ijin Allah Kalau yakin Seperti itu Allah Allah Akan Menunjuki Pikiran Sikap Langkah Keputusan Kita Allah Akan Mencukupi Keperluan Informasi Keperluan Finansial Keperluan Hati Allah Cukupi Dan Allah Akan Lindungi Karena Semua Yang Membahayakan Kita Apapun Bentuknya Adalah Makhluk Allah Ciptaan Allah Dalam Genggaman Allah Dan Tidak Bisa Mencelakakan Kita Tanpa Ijin Allah Makanya Jangan Pernah Keluar Dari Rumah Kecuali Dengan Doa Tersebut Allah Mas Sali Ala Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin La Hawla Wala Quwata Illa Billah Ya Allah Berkahi Majlis Ini Wahai Yang Maha Menatap Ampuni Seluruh Dosa Kami Ya Allah Hapuskan Seluruh Aib Kami Ya Allah Hapuskan Sekelam Apapun Masa Lalu Kami Sehitam Apapun Kehidupan Yang Pernah Kami Jalani Ampuni Semua Kemusrikan Kami Ya Allah Allah Inna Na'udhu Bika An Nusrika Bika Syai' An Na'lamu Ampuni Semua Kemunafikan Kami Ya Allah Ampuni Semua Kefasikan Kami Ya Allah Ampuni Kezoliman Kami Kepada Ibu Bapak Kami Allah Ampuni Ampuni Yang pernah kami jolimi Ya Allah berikan kelapangan Yang sedang dihimpit masalah Dan kesulitan Berikan jalan keluar yang penuh berkah Ya Allah Bukakan pintu rezeki hanya yang halal Yang barokah Lepaskan dari lilitan hutang Dari kefakiran Berikan pendamping terbaik Ya Allah yang merindukan jodoh Darimu Rumah tangga sakina Keturunan yang soleh Lindungi dari fitnah Balawal musibah Ya Allah berikan kesembuhan Bagi yang sedang sakit Ya Syafi Berikan kepada kami Ilmu yang manfaat Amal yang kau terima Doa yang kau ijabah Undang kebaik Tuloh jamaah ini Ya Allah Ya Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wa fil Akhirati Hassanah Tawakina Adaban Nar Subkana Rabbika Rabbil Aizati Amma Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa'atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau lihat Suka ajaib Pak Di sini Yang datang Pas segini Di ala latif Yang datang Pas segitu Di istiqlal Pas juga Coba yang di ala latif Datang kesini Jebol ini Pak Silahkan Sempurnakan Terima kasih